Pemirsa kelangkaan kontener masih menghantui perusahaan yang berbasis ekspor untuk melakukan pengiriman barang. Meski demikian PT. PAN Brothers TBK atau PBRX mengakui kegiatan ekspornya saat ini masih dapat teratasi dengan baik. Pemgutip dari berbagai sumber, Wakil Ketua Utama PAN Brothers, Anne Patricia Sutanto, mengatakan pada awal tahun ini permintaan perusahaan mengalami kenaikan. Pertumbuhan permintaan mencapai sekitar 10 persen. Sepanjang tahun ini, PBRX menargetkan pertumbuhan penjualan 10 persen. Dalam mengejar target tersebut, salah satu upaya yang dilakukan perusahaan dengan melanjutkan program otomatisasi dan digitalisasi yang berkelanjutan. Beberapa buyer PBRX digabarkan kembali melakukan produksi di PBRX sehingga diproyeksikan penjualan segmen pakaian akan lebih kuat di 2021 dibandingkan tahun 2020. Seiring dengan adanya existing buyer yang menambah order dan beberapa buyer baru, PBRX akan menambah kapasitas produksinya. PBRX akan melakukan pengembangan kapasitas baik di induk dan anak perusahaan. Dari kapasitas 117 juta potong garmen per tahun di 2020, menjadi 130 juta potong garmen per tahun 2021. Ada pun belanja modal yang dianggarkan perusahaan sebesar 10 juta dolar Amerika. Anggaran itu akan digunakan untuk mementenance dan upgrade berkelanjutan untuk program industri 4.0 PBRX. Berbagai sumber, IDX Channel.